Apakah Anda, baru pertama kali mencoba bercocok tanam dengan metode hidroponik? Lalu, apakah Anda berhasil waktu pertama kali mencobanya? Atau, malah mengalami kegagalan? Nah, di video kali ini, saya akan mengulas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemula hidroponik, yang nantinya, bisa berimbas pada kegagalan dalam budidaya, kerugian materi, waktu, serta tenaga. Untuk itu, jangan lupa simak ulasan ini sampai selesai, agar informasinya bisa tersampaikan dengan maksimal. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update-an terbaru dari kami. Mencoba menanam semua jenis tanaman atau sayuran, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor, seperti jenis tanaman, umur panen, kesesuaian dengan sistem, kebutuhan nutrisi, dan hal-hal lain yang tentu saja berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tersebut. Hidroponik itu memang menyenangkan, namun, kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor penting tersebut, hanya karena ingin mencoba menanam semua jenis tanaman, dalam waktu dan sistem yang sama. Tanaman yang berbeda, tentu akan membutuhkan perawatan, sistem, dan nutrisi yang berbeda pula. Jika tetap memaksakan, maka, pertumbuhan tanaman akan menjadi kurang maksimal, banyaknya tanaman yang kekurangan nutrisi, adanya dominasi antara tanaman yang rakus unsur hara atau tanaman dengan tajuk lebar, dan lain sebagainya. Kalau memang Anda pemula, mulailah dengan jenis tanaman yang mudah, seperti kangkung, bayam, selada, kaisim, atau pacoy. Untuk sistemnya, Anda bisa mulai dengan menggunakan sistem wik, atau sistem rakit apung. Selain itu, Anda juga harus memperhitungkan jarak tanam, tergantung dari jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Misalnya, tanaman dengan tajuk lebar atau pertumbuhannya horizontal seperti selada dan pacoy, Anda harus membuat jarak tanam yang lebih lebar dibandingkan dengan tanaman dengan tajuk atau pertumbuhan vertikal, seperti kangkung dan bayam. Kesalahan selanjutnya, yang sering dilakukan oleh pemula hidroponik adalah, lupa, atau bahkan tidak menyiram semayan. Kesalahan ini, sering dilakukan oleh pemula hidroponik, yang biasanya mempunyai kesibukan lain, seperti kuliah atau bekerja. Hal ini bisa menyebabkan semayan menjadi stres, karena kekurangan asupan air selama proses awal pertumbuhannya. Masa penyemayan merupakan kunci pokok dalam budidaya, baik itu hidroponik maupun bukan. Jika pada masa awal semay tanaman sudah mengalami stres, bukan tidak mungkin, pertumbuhan tanaman tersebut akan terganggu. Untuk itu, sebaiknya semayan dicek setiap hari, baik itu pagi ataupun sore, agar kelembaban semayan tetap terjaga. Atau, Anda bisa memilih media tanam, yang bisa menyerap dan mempertahankan air lebih lama. Kesalahan selanjutnya ialah, tidak memberikan tanaman cahaya matahari yang cukup. Sebagaimana kita ketahui, tanaman memerlukan cahaya matahari, agar proses fotosintesis bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jika tanaman kekurangan, atau bahkan tidak mendapatkan sinar matahari yang memadai sejak awal masa semay, maka akan muncul gejala etiolasi atau gejala peninggian batang yang tidak wajar pada tanaman tersebut. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinan besar tanaman tersebut tidak akan mampu bertahan dengan baik, karena batang yang kurus dan kecil dari tanaman etiolasi tidak mampu menahan bobot dari daun dan buahnya sendiri. Jika sudah terlanjur etiolasi, maka satu-satunya cara adalah mengganti semayan dengan benih baru. Jika Anda menyemai sayuran dengan benih yang kecil dan lunak, seperti bayam, pacoy, kangkung dan selada, maka Anda tidak perlu menutup semayan dengan plastik hitam ataupun ditaruh di tempat gelap. Anda bisa menyemai jenis sayuran ini pada sore hari, sehingga proses germinasi bisa berlangsung pada malam harinya. Selanjutnya, jika Anda menyemai jenis tanaman dengan biji keras seperti cabai dan tomat, Anda bisa merendam benih terlebih dahulu selama satu malam, agar kulit biji bisa melunak. Dan terakhir, hal penting yang perlu Anda ketahui adalah, proses germinasi atau perkecambahan, biasanya berlangsung satu malam saja, dan jika Anda sudah melihat benih sudah pecah atau terbuka, maka segera kenalkan pada sinar matahari agar tidak terjadi etiolasi. Memang, tidak ada salahnya jika Anda ingin membuat nutrisi hidroponik sendiri dari bahan-bahan yang tersedia di pasaran. Namun, apabila Anda masih menerapkannya dalam skala hobi, ataupun skala rumahan, biaya yang Anda keluarkan akan lebih tinggi dibandingkan jika Anda membeli nutrisi yang sudah jadi. Dan juga, nutrisi yang Anda racik belum tentu sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan Anda tanam. Ada banyak faktor yang harus Anda perhitungkan, dalam setiap membuat nutrisi hidroponik. Mulai dari jenis bahan, kadar unsur, kesesuaian dengan pH air, kesesuaian dengan jenis tanaman dan lain sebagainya. Kesalahan dalam menentukan salah satu faktor tersebut, bisa berakibat kepada kegagalan seperti tanaman mati, gosong, munculnya gejala defisiensi dan lain sebagainya. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi Anda yang mempunyai kebun yang besar. Karena, berbeda dengan skala hobi, kalau sudah masuk skala industri malah harus membuat nutrisi sendiri, demi meminimalisir biaya produksi yang dikeluarkan. Jika sudah masuk kerana industri, Anda mau tidak mau, harus berupaya untuk menentukan nutrisi yang ideal bagi produksi Anda, baik bahan, racikan, dan biaya. Para pemula, biasanya akan bersemangat saat akan melakukan penyemayan. Namun, karena saking semangatnya, mereka akan lupa bahwa benih yang disemai terlalu banyak, dan lupa untuk memperhitungkan, daya tampung dari sistem hidroponik yang mereka miliki. Kurangnya perhitungan dalam persemaian ini, membuat Anda boros dalam penggunaan benih. Benih yang tidak bisa dipindah tanam ke sistem, akan terbengkalai atau Anda terpaksa membuangnya. Anda perlu menyesuaikan semayan Anda, dengan daya tampung sistem yang Anda miliki. Misalkan, Anda memiliki sistem hidroponik dengan 100 lubang tanam, maka, yang perlu Anda lakukan adalah, melebihkan jumlah semayan maksimal 20% saja. Jadi Anda bisa menyemai antara 110 sampai 120 benih, untuk jaga-jaga apabila ada benih yang tidak tumbuh. Terima kasih. Manajemen waktu tanam merupakan sesuatu yang tidak bisa Anda sepelekan, terlebih lagi jika Anda mempunyai kebun yang luas dengan skala dan produksi yang besar. Manajemen waktu bertujuan untuk mengatur waktu tanam dan panen, agar tidak adanya kekosongan sistem saat Anda sudah panen. Hal ini sangat penting, mengingat, jika Anda memiliki kebun dengan skala industri, produksi yang berkelanjutan harus tetap terjaga. Agar, kontinuitas hasil bisa tetap stabil, demi memenuhi target produksi. Manajemen waktu tanam ini, bisa dimulai dengan menentukan jenis tanaman yang akan Anda tanam, umur tanaman yang akan Anda tanam, lamanya penyemayan, dan target produksi yang akan Anda capai. Sebagai contoh, Anda akan menanam kangkung dengan masa panen 20 sampai 25 hari, ditambah masa semai 7 sampai 10 hari. Nah, pada saat tanaman Anda memasuki umur 10 sampai 15 hari, Anda sudah harus menyiapkan semayan baru. Contoh lain adalah, Anda harus mengambil sampel bobot tanaman yang sudah masuk umur panen, sehingga nantinya, Anda mengetahui, berapa kira-kira kapasitas produksi yang Anda hasilkan dalam 1 kali panen. Dan, Anda bisa menentukan berapa kira-kira target produksi selanjutnya. Nah, itulah beberapa kesalahan, yang sering dilakukan oleh pegiat hidroponik. Kesalahan dan kegagalan, memang menjadi sesuatu yang kadang dihindarkan. Akan tetapi, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut, agar bisa lebih baik lagi saat mencobanya kembali. Jika ada kesalahan-kesalahan lain, atau hal yang ingin kalian tambahkan, jangan sungkan untuk komen di bawah. Dan jangan lupa, jika Anda menyukai pembahasan ini, klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar, Anda tidak ketinggalan info seputar hidroponik dan pertanian lainnya dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.